Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera salam damai semuanya Selamat datang kembali di one and only Ekyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget melipir ke akun instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus ada akun instagramnya Ekyo Media di at Ekyo Media Dan akun instagramnya Om Herdi di At Herdian Yadi Selamat tahun baru ya Selamat tahun baru Selamat tahun baru Ya pokoknya selamat tahun baru ya Buat kalian semua, buat kita semua Semoga lebih baik lagi gitu Sekarang ini video ini Akan ngobrol-ngobrol santai ya Di awal tahun 2022 ini Gimana perasaan kalian tentang Kamen Rider sejauh ini Ya langsung ditodong dengan pertanyaan seperti itu Perasaan kita sebagai fans Kamen Rider Ataupun fans Tokusatsu Sampai sejauh ini pastinya tidak akan memudar ya Sebagai fans Kalian pasti berpikir gitu Beberapa Kalian ini berpikir banyak hal Apakah bagian terpenting Dari menyukai Kamen Rider Sampai sekarang Apa sih yang terpenting dari Kamen Rider Apakah cuma nostalgia nya Sekiranya tidak Kalau cuma nostalgia yang dibahas Gak mungkin kita akan terus melihatnya gitu Paling sebentar Ingat masa lalu tentang Kamen Rider Nonton sedikit Udah tinggalin lagi Sebagai fans Kayaknya enggak Bukan cuma itu gitu Bukan segedar tontonan untuk anak-anak Yang bisa ditinggalkan sebegitunya Di bawah semua produksi dan dunia Rider Beserta seluruh universe Tokusatsu Bendera ini berkibar atas nama bisnis pastinya Namun kami para fans yang jujur Hanya mencintai Kamen Rider Dengan alasannya Kami menyayangi dunia Kamen Rider Suatu alasan klise memang gitu Tapi ya Memang seperti itu adanya Apakah ada jawaban lain? Ini tahun 2022 Tidak ada alasan khusus Kenapa kami harus meninggalkan franchise ini Bagi fans nya Apakah jauh dalam lubuk hati ini Adakah pelajaran utuh Yang bisa kami dapat dari ini semua Dari tontonan Kamen Rider Yap Kamen Rider adalah hal yang sangat luar biasa Bagi kami para fans ya Internet dapat menyatukan semua penggemar Tokusatsu Terlebih Kamen Rider Dalam setiap golongannya Tanpa terkecuali Kita lihat aja interaksi antara Om Hige Dan kalian semua disini ya Yang nonton channel kami Ekyomedia Gak perlu tau basic nya kayak gimana gitu Gak perlu tau kamu siapa Tinggal dimana Kamu itu seperti apa Hobinya kayak gimana Atau Om Hige itu kayak gimana Gak perlu tau Kita tetap bisa hangat mengobrol disini Untuk mengobrol tentang Kamen Rider Itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi kami Ini lebih dari sekedar pertunjukan anak-anak Jepang yang masif Mengapa mereka tetap eksis dengan itu semua Setelah lewat dari 50 tahun mereka berdiri Ini luar biasa sih kalau menurut Om Hige Hai kita ketemu di tahun 2022 nih Dan semoga Kamen Rider ini akan terus menghiasi kita sampai kita mewariskannya ke Ke epikan ini gitu kepada anak cucu kita gitu Ataupun kayak generasi kemudiannya Dengan epiknya Kamen Rider kita akan jelaskan seperti apa Dan semoga kelak mungkin ada kolaborasi panjang Kolaborasi yang sangat hebat gitu antara Indonesia dan juga Jepang Di bidang Kamen Rider ini Selain toko umum ya Seperti adanya Bima Satria Garuda Itu beda lagi Alias ini murni gitu franchise Kamen Rider Dan tentang Indonesia nya di masa depan Ya kita gak ada yang tau Di next masa depan seperti apa Dengan berjalannya Kayak fans-fans masif di Indonesia yang ternotis dengan Kamen Rider Cuma apa sih gitu Yang paling penting itu apa Dari Kamen Rider Apa sih menariknya acara ini Kalau kita bahas-bahas Ini gitu kita banyak membaca buku juga Dan menghimpun Berbagai perspektif dari orang Jepang juga Jadi Kamen Rider ini merupakan warisan jujur entertainment Yang dibawa dari era Showa ke era Reigua Pertunjukan asli tentang Takeshi Hongo Yang diculik oleh organisasi jahat Kita tau itu Shocker Hongo ini diubah menjadi sebuah cyborg Shocker ini awalnya bermaksud Agar Hongo menjadi sebuah senjata pamungkas mereka Demi kejahatan awalnya Tapi malah dia mengubah teknologi tersebut Untuk balik melawan Basicnya dipakai sampai saat ini Terus sampai kali ini Peringatan kelima puluh tahunnya mereka Kamen Rider ini masih menggunakan Seperti kekuatan yang tak lazim Sebagai pelindung umat manusia Yang gak lazim dong Hal yang tak lazim ini Demi melawan ketidak laziman juga Yang parah sebuah konsep Yang diaplikasikan oleh Hanta Kinoshita Dengan keren gitu Memberikan formula ini lagi kepada kita Ini merupakan suatu hal yang sangat inherent Warisan para pejuang heroik Yang berjalan begitu jauh ke belakang Kayak Estafet Pertahun memegang mandat Per Kamen Rideran Dari Ichigo, Nigo, Fitri Terus-terus sampai kali ini Jadi Estafet ini Kamen Rider Sekarang kamu Kamen Rider Ini Kamen Rider Sekarang aku Kamen Rider Itu terus aja Berbalut nostalgia antar era Antar masa Antar keadaan Antar zaman Peralihan Estafet tersebut Yang membuat kita merasa memiliki bagian Dari Kamen Rider itu sendiri Contoh Ada seorang ayah bilang gitu Misalnya seumuran Om Hige Atau seumuran yang lebih tua gitu Nah ayah dulu ini melihat Kamen Rider Black sewaktu SMP Itu sangat heroik sekali Sang anak lalu menjawab anaknya gitu Ya aku tau itu ya Stasiun televisi RTV menayangkan itu Dan itu seru sekali Kalian tau itu adalah sebuah warisan ingatan Sebuah nostalgia yang dibagikan Terus menerus Tanpa mengenal era dan zaman Estafet ini tidak hanya terjadi Dalam internal rider Beserta produksinya aja Tapi ini terbangun dengan sendirinya Estafet tumbuh dari kalangan kita sebagai fans Cuma ada yang nanya gitu kayak Worth it kah menonton Kamen Rider di tahun 2022? Jawabannya adalah Kamu tidak usah bertanya hal itu Ya Karena kami para fans Kamen Rider Sudah tidak lagi mendengar kata layak Ataupun gak layak Kamen Rider di era sekarang Tapi sudah gak mendengar itu lagi Kami sudah mencintai franchise ini Dengan Bumbu Estafet Takeshi Honggo tadi Belum lagi Bolt yang diciptakan oleh Kotaro Minami Semakin membuat kami mengikuti serial ini Setiap tahunnya Mbah Kamen Rider pernah berkata nih Bahwa karakter shocker ini Ada dalam setiap pelini masyarakat Tumbuh dan lahir Seperti itu Hanya pahlawanlah yang menyadari hal ini Dengan sendirinya Kita mampu untuk melawannya Dan mengatasi hal itu Jadi kayak riot Atau ketidakjelasan di masyarakat Yang dikatakan sebagai karakter shocker Ya kita harus bahas nih Momentum ini yang membuat Kamen Rider Kemudian dicintai oleh warga Jepang Dan fansnya di luar Jepang Mereka berkata bahwa Kamen Rider ini Merupakan pahlawan yang tumbuh Dari kesalahan Dan sebuah kejatuhan Seorang pahlawan menggunakan Apa yang mereka miliki Untuk melakukan sesuatu yang berharga Dan untuk melindungi sesuatu Yang pastinya berharga juga Mantep ya Omongan kita Ini kayak kutip langsung loh Dari beberapa wancara Hiroshi Fujioka Alias Mbahnya Ichigo Cuma kita bahas dengan gaya kita sendiri Ya emang udah terkena banget Di Jepang Kamen Rider ini Dengan segala perspektif Yang sangat keren tadi ya Jujur li sih keren banget Cie jujur li Yang menarik selanjutnya adalah Bagaimana Kamen Rider Mewujudkan kiasan kata-kata ini Menjadi suatu hal yang ringan Dan menempel di masyarakat umum Kamu tau kan Sebetulnya tematik Kamen Rider Secara konsep keseluruhan Adalah sebuah pertunjukan Dimana orang baik Mengambil kekuatan Ataupun intisari monster jahat Dia serap Dia modifikasi Lalu pas dapat Dia menggunakan hal itu Untuk melindungi orang lain Dan untuk melindungi dunia ini Ya Dari monster Ataupun kekuatan jahat itu sendiri Bagaimanapun caranya Konsep awalannya Kayak gitu Contoh Kamen Rider Wizard Mengambil antisipasi Lebih jauh lagi Dengan menjadikan sumber Kekuatan dari Haruto Soma Sebagai monster Di dalam tubuhnya sendiri Guna menghasilkan Energi sihir Yang kemudian Dapat dimanfaatkan oleh Haruto untuk Ya Membasmi monster Banyak makna Banyak makna dan kiasan Dalam acara ini Ya kan Bahkan ketika Kita ini mungkin Dalam beberapa tahun Ketika cerita Kamen Rider Ada kalanya terlihat Terdup Seperti Pertunjukan hero biasa Tetap Premisnya adalah Penyajian pandangan Yang bernuansakan Tentang apa artinya Menjadi seorang pahlawan Yang show off Banget di masyarakat umum Dan hal ini Lantas Kayak Mengaburkan Batas antara pahlawan Dan monster itu sendiri Dalam berbagai sisinya Nah Kamen Rider Dapat menjadi pahlawan umum Tetapi kekuatan mereka Juga membuat mereka Bisa ngebuat sifat mereka Sama dengan monster Terkadang Sesama Kamen Rider Bahkan bisa menjadi vilain Dalam perkembangan ceritanya Setiap pertunjukan Yang ditambahkan Kedalam serial Menawarkan Pembelajaran baru Ataupun ilmu baru Di dunia ini Terkadang Sampai mengomentari Politik dan juga perang Kayak Kamen Rider Build Dan juga Kabuto Nah Cerita Rider Juga sering Kayak penuh Lika-liku drama sehari-hari Kayak Revice Ataupun Denno Kadang ringan Dan kadang relate banget Mengomentari hal Tentang manusia secara umum Namun dia tetap Akhirnya selalu kembali Untuk melindungi orang Dan kalahkan musuh-musuhnya Agar terus terpelihara Sebuah mindset Bahwa pahlawan Akan ada untuk Membahsmi yang lemah Ideologi shocker Yang harus dibahsmi tadi Alalah Hiroshi Fujiyoka-san Makin kesini Makin kesana Kamen Rider ini Semakin relate Dengan orang dewasa juga ya Nampaknya Kalian menyadari hal itu gak sih Meski itu format Untuk anak-anak ya Semakin relate Dengan society Pada umumnya Kamen Rider Forze Berfokus pada Persahabatan Dan tekad yang kuat Untuk membantu orang lain Tanpa gimmick Di dalamnya gitu Gak ada unsur Memanfaatkan orang lain doang Ada juga Kamen Rider Faiz Yang ceritanya Tentang pahlawan Yang penuh dikaliku ironis Sampai akhir Kita diberitahu Konsekuensi Jika kita gak berkomunikasi Dengan baik Dengan orang lain Ya bakalan kayak Gimana akhirnya gitu ya Ya udah dijabarkan juga Di Kamen Rider Faiz Dan ada juga Kamen Rider X8 Yang mengajarkan basic Tentang mengesampingkan Perbedaan Guna bekerja sama Demi kepentingan Semua orang Gak pandang gitu Mau lu senior Mau lu junior Semua manusia Yang membutuhkan Satu sama lain Ada juga Pembelajaran dari Kamen Rider Build Yang mengajarkan Tentang pentingnya Cinta dan perdamaian Cie Mau sesukses Apapun lu Dengan teknologi Yang lu ciptain Ataupun politik Yang lu bangun Semua hancur Kalau gak ada basic Rabu and Pisu Dalam loh itu Masalah penting Atau enggaknya Kamen Rider Kenapa harus ditonton Itu bukan masalah gue Terserah mau lu Tonton Apa enggak Yang jelas Kalau lu nanya Ke kita Para fans Kamen Rider Ataupun Tokusatsu Secara umum Ya kurang lebih Jawabannya Ya itu tadi Kamu tidak usah Bertanya hal itu deh Ibarat estafet Toy ini selalu berkata Gitu bahwa Kamen Rider itu Dimaksudkan Untuk menjadi pelopor Bagi kami Manusia yang baik Seringkali karakternya Datang dari seseorang Yang inginnya Cuma biasa-biasa aja Tapi nyatanya Dia gak bisa Menjadi orang biasa-biasa aja Dia harus menjadi Seorang Kamen Rider Dan dia adalah Yang terpilih Rider dengan Kesadarannya Belajar menerima Orang lain Apa adanya banget Dan membelak Kebebasan orang lain Itu sih yang sering Mereka tunjukin Dari tahun ke tahun Ya intinya gini Kita masuk Tahap konklusi Alias Kayak rangkuman Kamen Rider bagi kita Ini adalah Sebuah nostalgia Bisa Ya gak bisa juga Dianggap Cuma sebatas Nostalgia bahan Di dalamnya ada Warisan suasana Vibes Bukan sebuah perbandingan Misalnya kayak Ngebandingin Kamen Rider Dengan serial barat Serial timur Serial Amerika Inggris Enggak Gak perlu Gak butuh juga Buat apa dibanding-bandingkan Ngerti kan Ini masalah vibes Yang nyatu sama hati Kamen Rider Sering mengajarkan kita Untuk menjadi Versi terbaik Dari kita Seperti apa Dan kita harus mengambil titik lemah Dalam diri kita Untuk tumbuh terus Kamen Rider mengajarkan kita Untuk tidak membiarkan shocker Dalam diri kita Malah muncul Harus dibasmi ya Sebelum kita Membasmi shocker Di masyarakat Ya bibit shocker kita Mungkin kalau ada Ya harus dibasmi Sama diri sendiri Pertunjukan Kamen Rider Mungkin Bagi banyak Banget orang ini Kayak terlihat Seperti petunjukan Superhero yang dangkal Ataupun sangat ringan Untuk anak-anak Ya cuma gitu doang Katanya Ya kita jangan marah juga Kalau ada yang bilang kayak gitu Gak apa-apa Ya gak salah juga Mereka berkata kayak gitu Justru kita malah Gak paham esensinya Kalau kita marah Ataupun naik pitam Terus sewot Sama orang yang bilang kayak gitu Gak perlu lah Malah kelihatan Gak dewasa Kita hanya kan Ntar jadi kayak Tukan lu aja Kayak bersikap bocil Ya pantas nonton bocil Gak Gak perlu lah Kayak gitu ya Jadi soalnya gini Masih banyak gitu Yang bilang ke Om Hige Bahwa Om Aku kata temenku Dibilang bocil Gara-gara masih nonton Kamen Rider Ataupun Super Sentai Udah Terserah dia aja Jangan ditanggepin Syukur-syukur Kamu malah dapat Sudut pandang Seger terus gitu Dan sangat bermanfaat Dari sini kan Wallace aja deh Kita yang jujur Menyukai bisa Membawa sudut pandang Dewasa Dari serial tersebut Setiap entrynya Memiliki sesuatu Untuk digambarkan Tentang apa artinya Menjadi pahlawan Dalam versi kamu Dan serial ini Akan terus memberikan Pelajaran yang penting Banget untuk kita semua Terutama fans Kamen Rider Warisan Kamen Rider Yang berarti Merupakan sebuah pelajaran Yang sangat penting Pasti akan terus berlanjut ya Lebih kuat dari sebelumnya Ke era rewa Ataupun ke era seterusnya Yang kita gak tau ya Selamat datang Tahun 2022 Semoga lebih membaik Dari segi apapun ya Selamat tahun baru guys Untuk menjadi pribadi Yang lebih josh lagi Semangat Semangat Oke terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton